Halo teman-teman selamat datang kembali channel dan di video kali kita bermain Mahiromania Oke sumpah teman-teman gue gak ngerti gue udah nge-spin lebih dari 40 kali mungkin ya dan gua nggak mendapatkan satupun Legendary juga gua gua ngerti apa-apa yang salah gitu gua ngerti apa yang salah ya apa Emang gue tidak 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 seberuntung itu atau gimana gitu gue dapatnya kok yang biasa-biasa aja ya dapat ada shadow mulu dapatnya eksplosion lagi gitu bosen banget kan kayaknya emang dikutuk deh karakter gue ini ya tapi udah nggak papa karena gua mendapatkan salah satu kurk teman-teman yang rare yang biasa sebenarnya biasa itu dari engine tapi wuuh jangan salah cuy biarpun ini rare atau biasa aja kekuatannya tuh nggak biasa aja deh Oke cuy kita langsung aja bahas ya teman-teman ya tentang engine kurk ini ya jadi mirip-mirip sama ini sih teman-teman mirip-mirip sama kayak dark shadow kita tuh nggak bisa nggak bisa pakai senjata ya walaupun sebenarnya bisa aja sih tanpa kalian pakai yang ini nih ini kan ada yang itu tuh di sebelah kiri ya tanpa kalian pakai itu pun itu kalian masih bisa nge-skill ya kayak gini nih tuh masih bisa jadi sebenarnya kalau kalian pakai senjata juga bisa gitu ya tapi sayang banget karena kalau misalnya kalian pencet ini itu akan nge-boost damage kalian cuy nge-boostnya lumayan tinggi ya enggak enggak cuman kayak kecil gitu enggak lumayan tinggi loh jadi kalau misalkan pencet eh itu kalian jadi lari cepet banget kayak gini nih larinya cepet dan habis itu damage kalian jadi bertambah nih contohnya kalau misalnya gue serang yang biasa cuman 12 ya kalau misal gue pake gue nyerang gue nyerang jadi 18 cuy nambahkan damage akan lumayan kan naiknya lumayan gede lu nggak nggak kecil itu itu kalau pukulan biasa cuy belum skillnya gitu kan kita coba skill pertama yaitu adalah roketik BAM gua atau demis berapa itu karena nggak pernah kelihatan ya demisnya nggak kelihatan gitu karena ya ya begitu tuh tuh ya demisnya nggak pernah kelihatan sih tapi yang pasti lumayan oke sih karena kudusur banget ya kudusur cepet banget itu sih yang yang keren cepet banget gitu coba lagi roket kick tuh ya tadi tadi sempet kelihatan tuh diberapa tuh ya pokoknya segitulah ya Nah kalau misalnya kita pakai ini roket ya lalu kita enk roketik lagi itu demis akan bertambah sih BAM berapa tuh semoga lebih sakit lah ya Oke lanjut ke skill kedua ya udah knockdown ini area tapi area kecil banget cuman di sekitar kalian doang banget banget gitu ya dan demisnya itu segitu tuh 42-38 tuh coba lagi deh kan kecil banget sih 42 ya demisnya sekitar 42 ya Oh ya untuk status tak sampai habis-habisnya gua kasih lihat ya 42 kalau misalnya kita nggak pakai engine ya kalau misalnya kita pakai engine lalu kita knockdown 59 ya guys jauh juga 42-59 loh jauh itu coy jauh udah gitu kudowne kudowne gigi banget sumpah cooldown sih yang gigi banget engine ini sumpah Oh ya status gua membahas di gintang status kalau misalkan pakai engine ya soalnya engine agar agak unik temen-temen jadi kalian mesti naikin speed juga ya karena speed itu mengaruh ke damage sekalian Gatoke satunya satu-satunya put yang pakai damage output dari speed yang sih tapi kalau misalnya ada lagi tolong komen aja gue atau soalnya jadi tahu gua sekarang itu cuman engine doang yang kita harus naikin poin di speed untuk mendapatkan damage tambahan kayaknya temen-temen ya pakai semua item-item gua nih item-item gua ya pokoknya harus mendukung untuk menambahkan strength sama speed ya jadi kalau misalkan naikin strength doang damage-nya nggak akan setinggi kayak gua tadi barusan temen-temen jadi demis itu kecil jadi sebisa mungkin kalian bagi aja antara strength sama speed ya kalau gue sih kayak gitu Oke kita langsung coba cuy skill ketiga yaitu adalah resipro kick ini gigi banget karena kita mental ke atas ya kita lihat ya ini tanpa tanpa gua pake engine ya gua cedera berapa tuh 53 DMC cuy tanpa engine ya kalau misal gue pake engine pake engine lalu resipro kick 73 jauh-jauh jauh-jauh itu jauh-jauh itu jauh-jauh itu jauh-jauh banget 50-an ke-70 itu jauh-jauh udah gitu cuy daunnya coy sumpah engine ini gigi banget cooldownnya hampir-hampir mirip kayak kayak explosion kemarin lah ya yang skill pertama juga nih cepet banget cooldown itu kalian lihat tuh mungkin cuman sekitar tiga detik ya bom ninggal Oke kita ke skill keempat yaitu adalah steam maraton ya kalau kalian pernah ngelawan T nya pasti kalian tahu sih ini skill ngeselin banget ya kalau lagi ngelawan T nya ya karena dia akan kayak gini nih kayak partitablenya si Sanji kayak gitu ya itu 10 ya per hit kalau kita nggak pake engine kalau misalnya kita pake engine kita lihat oke kita coba steam maraton 17 anjir jauh banget coy itu jauh banget sih makin jauh lagi teman-teman ya dari dari 10 per hit sekarang jadi 17 per hit GG gak ini GG ini gua demen banget ini bisa ditahan apa enggak sih kayaknya kayaknya nggak bisa deh kita coba ya kalau misalnya kita tahan jadi lebih lama nggak ya gue coba oke gue tahan ya enggak Oke enggak 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 ya jadi kalian cukup sekali aja sih Oke lalu kita ke skill kelima nah skill kelimanya ini temen-temen ini bukan bukan skill serangan ya rada unik sih engineer ada unik ya karena dia punya dua coba temen-temen yang pertama bab dari yang ini nih yang e-e-e-e-e kalau kalau kalian pakai ini pakai engine itu kalian makanan energi ya jadi pastikan energi kalian cukup lah ya Nah yang resi progress ini ini mirip-mirip banget sama engine temen-temen nih ya kalau bisa kita pakai nah jadi kayak makin cepet lagi tapi ini kan bisa tambahin lagi cuy kalau bisa tambahin sama engine lagi tuh hahaha jadi kalian larnya udah kayak ini nih kayak flash ya coba cuy hari coba dan dmc kita lihat ya steam marathon 37 gila ga gila ga bayangin guys gila ga gila sumpah-sumpah dmc ini gila banget sih dmc gila banget sih makanya gue bilang ini salah satu kurang paling underrated sih paling underrated sumpah dibandingkan kayak one for all dibandingkan half-cold half-hot terus dibandingkan cremation dibanding sama hellflame ini keren banget sih damage outputnya gede banget ya karena kita punya dua bab sih pertama engine lalu kita resi pro boss kita coba ya skill ketiga resi pro klik 120 guys Wow oke steam marathon GG banget pokoknya biasa kita jadi 22 ya kalau misalnya kita pakai dua buff kayak gini sekaligus ya GG sih GG banget parah ini gila buffnya gila banget ya skill-skillnya sih pertama skill-nya cooldown udah cepet banget teman-teman ya udah udah cepet banget lalu abis itu ini bisa ini gue kasih tau ya gue kasih tau kombonya temen-temen ya combo bisa kayak infinite combo gitu kenapa karena kita cooldown cepet banget nih nih gue bikin infinite combo ya sini-sini pukul 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 down kayak gitu temen-temen ya kalian bisa infinite coy sumpah gue pengen coba lontenya dulu sih coba lontenya lagi temen-temen karena pas lontenya itu bakal kelihatan banget ini GG banget gitu ya ternyanyi lagi dipakai temen-temen yang itu aja deh itu yang yang warna hijau-hijau ini deh ya walaupun enggak begitu itu nggak apa-apa lah ini kita tanpa roket temen-temen ya gue pengen kasih tau ke kalian gimana cara infinite combo nya nih jadi kalian pertama roketik dulu pukul 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 lockdown pukul 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 roketik lagi pukul 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 lockdown lagi pukul 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 roketik terus tim marathon juga kalian boleh tapi kalau harus di marathon jadi kayak berpindah gitu sih pukul 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 lockdown infinite combo teman-teman sumpah kenapa karena cooldown cepat banget cuy engine ini gila udah damage ampun-ampunan gede gitu kan karena kita punya dua buff ya dia kelemahan cuman satu sih dia karena 22 buffnya itu dia makan energi teman-teman jadi resipro bus itu udah makan energi ya jadi makan energi lalu kalian pakai core engine lagi dia makan energi makin 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 cepat temen-temen atau di bawah ya makin cepat gitu ke kemakannya ya tapi damage outputnya kita coba ya kita coba infinite combo kalau misalnya kita pakai pakai Bum 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 Wah cepet banget sumpah cepet banget cepet banget gila sih GG banget ini underrated sih gue rekomen kalian kalau misalnya kalian nyari-nyari cool kayak gua ya nggak dapat nih ya Legendary nah pakai ini aja udah ini juga GG sama-sama GG cuy gue yakin kalian pvp pakai ini pasti menang sih karena pertama lari kalian cepet banget gitu kan kayak cremation segala macam itu dia butuh butuh apa ya butuh ketepatan temen-temen untuk skill-skillnya ya Nah sedangkan ini udah GG banget nih gue pencet pvp tapi sama siapa enggak ada orang di sini ya ya udahlah ya enggak ada yang mau pvp maksudnya ya Nah males aja deh kita sama alesio aja jangan sama yang SS coy terlalu GG kalau SS ya Ayo kita coba pvp temen-temen let's go 321 go presi pro Oke engine eh 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 kemana dia kemana dia oke oke oh bvp let's go oh mana dia oh iya 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 waduh udah habis energi gua coy energi gua udah habis tidak ibu Energi gue abis Oh kabur Energi gue abis ya Gara-gara dia ini kelamaan Tapi gak apa-apalah Oke Aduh Energi gue abis lagi Tidak ibu Oke Gila liat tuh guys Gue belum kena damage sama sekali Dari explosion ya Aduh Aduh harna Kita Gue masih pake resi pro Abis itu Ultimate pake seti maraton ya Gak kena lagi Astaga GG gak guys Ditendang sama engine meninggal guys Ini Rekomen buat temen-temennya Buat kalian yang Susah buat ngedapetin legendari Ngedapetin ini Ini GG banget Karena kalian susah banget Susah banget buat diserang juga Liat gak tadi explosion sama sekali Gak bisa nyerang gue sedikit pun coy Karena apa? Karena engine terlalu cepat coy Lari terlalu cepat ya Karena kita tuh naikin speed Sedangkan mereka tuh tidak ya Keuntungan kita disitu coy Jadi Kalau kalian pengguna engine Pastikan speed kalian juga cukup tinggi temen-temen ya Pertama dia nge-boost damage Yang kedua kayak tadi Lari kalian tuh jadi lebih cepat Oke temen-temen itu dia untuk video kita kali ini Nanti malam kita akan live Allstar Tower Defense Katanya ada update Gue gak ngerti juga Update apaan Update kecil sih katanya ya Tapi nanti kita liat aja deh ya Oke temen-temen terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya jangan lupa semua kembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciao 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 Ciao